Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampil ke channel Kreatalize. Semarikmai ibu bersama gue, Avriel. Musim Spring 2023 udah mulai pada berguguran. Jadi sama seperti biasa, gue ingin membahas tentang anime yang udah tamat di musim ini dan prediksi duanya. Dan untuk pembahasan kali ini yang dibahas adalah the best anime tahun ini maybe di tahun 2023 ya. Karena menurut gue di tahun 2023 ini bener-bener belum melihat ada anime yang lebih bagus daripada anime Finland Saga ya kan. Mau itu nama Oshinoko, mau itu nanti Kingmetsu Season 3 ya kan. Dan judul-judul lainnya menurut gue gak ada yang lebih bagus dari Finland Saga Season 2. Artinya hampir 8,9 tapi 8,8 tuh termasuk tinggi banget ya kan. Anime ini dipastikan nih, dipastikan. Gue gak mungkin salah prediksi, dipastikan bakal dapat Season 3. Gak mungkin, enggak deh. Gak mungkin, enggak. Justru ya, Season 2-nya dibandingkan dengan Season 1 yang sangat-sangat sepi banget di sosial media. Season 2-nya bener-bener dibahas banget ya kan. Apalagi di grup-grup posting seperti game posting. Ngapain game posting bahas anime atau juga di... Apa yang posting-posting itulah. Pokoknya grup-grup wibu ya kan. Anime posting, wibu posting dan segala macem ya kan. Yang kayak gitu-gitu, yang sih cuma orang-orang rasis yang ngebahas, ngebandingin tiap anime. Pokoknya kayak gitu kan. Selalu membahas tentang filosofi Thorpin dan kenapa Thorpin naib, kenapa Thorpin gini. Mereka itu yang ngomong gitu, pasti tidak pernah nonton Finland Saga. Gue yakin. Faktanya Finland Saga keren abis gitu kan. Untuk Season 2-nya sendiri udah tamat ya kan. Udah tamat dan gue nonton hari ini juga. Biarpun jabakan ya kan, tidak resmi ya kan. Tapi gue menikmatinya. Dan untuk Season 3-nya sendiri, gue prediksi akan tayang gak dalam waktu dekat. Tujur aja, kalau gue bilang 2025 itu terlalu gue cepet banget. Tapi masih berpotensi juga di 2025 karena ini MAPA BOS. Ini MAPA BOS. Berbeda dengan studio sebelumnya, season pertama yang di handle oleh WIT Studio. Studio yang luar biasa. Tapi sayangnya memang kurang budget aja mereka. Memang totalitas. Tapi sayangnya gak sekaya MAPA dengan kekuatan finansial dan juga orang-orang hebat di dalamnya gitu kan. Jadi Season 3 menurut gue bakal di handle juga oleh studio yang sama yaitu MAPA. Masa mau pindah studio lagi? Kalau mau pindah studio, mau kemana cu? NG ya kan. Masih mending ya. Masih mending ya kan. Jangan NG ya kan. Minimal IJ Production ya gitu loh. Kalau FOTABLE enggak sih. Gue lebih prefer ke IJ Production gitu loh. Dan untuk anime season 2-nya sendiri berakhir luar biasa. Dan untuk season 3-nya gue prediksi akan tayang di Fall 2025 atau akhir tahun 2025 atau bulan September. Sebentar, Oktober. Oh sorry, Oktober 2025 gitu loh. Itu yang paling cepat. Cuman kalau kita lihat siklusnya ya kan. Ini jujur-jujur. Jujur ya siklusnya. Season pertama itu 2019. Season 2-nya itu 2023. Itu ada gap sekitar 4 tahun. Tapi kalau kita bilang 4 tahun itu terlalu lama ya kan. Mengingat yang bikin lama. Dari season 1 ke season 2 itu kan kayaknya tentang masalah produser aja ya. Gue belum memperhatikan untuk produser-produsernya apakah ganti ya kan. Soalnya gue sebelumnya itu ada Kodansha ini masih sama ya kan. Sisanya itu kayaknya berkurang gitu kan. Cuman sekarang itu dia lalu studio sebesar mapa gitu. Kalau gue pikir untuk sentiganya sendiri itu sudah banyak leaks atau bocoran informasi menandakan kalau sentiganya sedang dalam tahap produksi. Cuman biarpun kita dapat leaks. Kalau animenya dalam tahap produksi sekalipun tentu saja. Anime ini gak mungkin dapat 12 episode gitu. Pasti dikasih 2 core lagi dengan ending yang kembali lagi keren-keren ya kan. Gue udah baca manganya sampai ya sampai yang paling baru lah ya. Gue gak usah spoiler ya kan. Kalau gue spoiler sampai Finland. Waduh ya kan. Kalau bikin-bikin saran kan lu baca manganya ya kan. Sampai Finlandan nih ya kan. Nah jadi kalau misalnya dia kembali mengusung 2 core atau 25-24 episode. Itu artinya lebih cocok mau jadi ending lagi. Karena anime ini sansusen 2-nya endingnya bener-bener memorable banget bagi siapapun yang nontonnya. Berarti sih gue paling cepat fall 2025. Oktober 2025. Dan paling lambat yaudah seterusnya. Tapi gue yakin 95% anime ini berlanjut ke season 3. MCRY see you next time guys.